musik 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 keren ya ini ya ini jadi masuknya ini pasti ada filosofi jalanan sentronnya ini rem-rem ini khas unrematin banget ya rumahku tuh juga ada remnya gini loh seberapa banyak diskusinya dulu sama Mas Aang seberapa intens lumayan intens justru karena intens makanya proses desainnya sebenernya gak terlalu lama oh justru gitu ya karena banyak difasilitasi forum-forumnya kerennya keren banget ini ruang kerja kita tentu dengan lampu yang nyala ini ruang siapa biasanya disini ini tuh selain buat ruang kerja ini juga jadi di ruang untuk bantu guru belajar lagi sama teman gajah oh oke jadi di setiap ruangan ini ada peruntukannya ini buat bantu guru gerakan bantu guru belajar lagi sama teman gajah jadi kalau ada kumpul-kumpul ini isinya properti-properti teman-teman BGBL semua gitu ini ketahuan arsiteknya ini nih buku-bukunya tuh oh iya tapi ada buku ini dari sini oh iya ini mencerminkan buku tuh mencerminkan personality loh ini gua bisa liat nih tuh kan ini tulus tuh kerjaan dari buku-bukunya tuh art visionaries ini arsitek secara kan lulusan arsitektur arsitek nah ini juga nih nah ini what catch on nih secara di rumah ada 4 4 kecingnya jadi ada berapa ruangan ya persisnya ya ini tuh ini beneran buat bisa naik ke atas bisa dengan manjat ini ya manjat tapi ke atas cuman kalau siang-siang gini jangan kayak rooftop gitu ya iya tapi biasanya dipakai buat apa? buat nyari jarak, sebenernya jarang sekali dipakai sebetulnya di atas itu fungsinya lebih untuk utilitas bangunannya tapi tetap dibukakan akses yang cukup menarik buat kalau sesekali kita mau cari-cari suasana yang beda kita bisa naik ke atas keren ini buat apa sih? ini buat nulis-nulis sih? nah ini sebetulnya ini tadinya kebuka cuman kemarin kan kita bikin pameran itu kak kita ikut di pameran Bintaro Design District dan kita itu memamerkan si rumah 321 ini dengan kegiatan di dalamnya itu apa nah ini salah satunya kemarin kita modifikasi temporer gitu untuk menjelaskan kegiatan teman gajah gitu tapi nanti ini akan dilepas ini harusnya blong blong dan view-nya apa? view-nya taman belakang ini imajinasinya sih taman kota ini gak boleh dibuka ya? boleh boleh gue udah serasa rumah sendiri aja kan nanti kalau gak bagus tinggal di edit oh iya lagi bareng-bareng enggak rapi kok ini buat ini buat ruang kerja terserah siapa aja yang mau ruang kerja yang lebih oh ini endah kecil disini hmm kalau yang mau kerja private sendiri ya iya keren ya dan memang minimalis banget ya iya minimalis disini dan semuanya harus bersih gak boleh ada barang yang berkeliaran loh di betul gak ada tatakan-tatakan gitu gak ada loh kayak marah ya jadi pengen jalan-jalan di kantornya ke anak-anak gue tau gak sih gue di kantor tuh kerjaan gue beresin sendang di depan mushoa udah jelas-jelas tuh ada tempat rak buat sendang ada locker gak? ada locker nah mungkin lockernya kurang besar kurang banyak ya kurang banyak kalau disini setiap kita itu punya locker di bawah tadi jadi barang-barangnya boleh ditaruh di locker tapi sebelum dan sesudah harus harus kosong si di meja-meja ini harus kosong jadi setiap datang pagi itu iya selanjutnya clear kalau ruangan tulus ada gak? atau semuanya ruang bersama? semuanya ruang bersama tadinya di design awalnya ini kan itu sebenarnya kamar tidur oke jadi di dalam rumah Aris itu ada kasur-kasur gulung gitu untuk siapa yang mau ngiluk disini cuman ruangan ini salah satu ruangan yang eksplorasi ruangan yang paling paling apa ya unik mungkin jadi sering dipakai buat buat cari ide malah disini